Kulit meradang, kulitnya tipis, pembuluh darah dimana-mana kelihatan seperti urat-urat di wajah, wajah semakin tipis, semakin harinya, semakin sensitif, semakin merah, gawat banget ya. Perlu kalian waspadai ya, janji-janji skincare kosmetik yang memang memberikan hasil yang ekspres, cepat, langsung putih, langsung mulus. Hati-hati banget ya guys, kemungkinan di dalamnya akan ditambahi zat-zat aktif yang berbahaya untuk memberikan hasil yang ekspres, putih kepada kulit kalian. Apa itu? Salah satu yang biasa dimasukkan ke dalam skincare yang memberikan efek cepat putih adalah zat yang bernama steroid. Nah, jadi apa sih dok steroid? Oke, aku jelasin ya ke kalian apa itu steroid. Jadi, steroid atau yang disebut juga kortikosteroid adalah sebuah obat dalam sediaan ada yang oral ya atau diminum langsung ada pula yang topikal. Nah, ini merupakan obat untuk antiperadangan yang lazim banget dipakai. Namun, pada kenyataannya ini sering disalahgunakan dan dicampurkan ke dalam racikan bersama dengan hidroquinone dan asam petinoid untuk memberikan efek langsung cepat kelihatan. Gimana sih cara kerjanya? Jadi, cara kerjanya ini dia menyempitkan pembuluh darah kapiler dan menekan ya, disini aku tekanin, dan menekan sistem kekebalan tubuh yang bekerja secara berlebihan. Steroid ini biasanya sangat wajar dan memang indikasinya untuk berbagai penyakit kulit ya, sahabat semua ya. Contohnya, misalnya dermatitis atopik atau alergi bawaan pada seseorang. Lalu, ada juga dermatitis kontak alergika. Ada juga pemfigus ya, keratosis seboroid. Nah, steroid ini adalah obat yang memang khas dan lazim banget dipakai untuk berbagai macam jenis penyakit kulit ya. Ini memang indikasinya untuk itu, bukan untuk pemutih wajah. Contohnya apa sih penyakit-penyakit kulit yang memang lazim diberikan terapi kortikosteroid ya. Biasanya yang paling sering itu adalah dermatitis atopik ya. Dermatitis atopik itu adalah suatu kainan ya pada kulit yang biasanya terjadi karena faktor alerginya itu memang karena bawaan ya. Lalu, ada juga dermatitis kontak alergika. Ada juga dermatitis kontak iritan. Yang sering lagi bisa juga pesoriasis, pemfigus ya. Dan tentunya masih banyak lagi penyakit-penyakit kelainan pada kulit yang memang sangat cepat bila diobati dengan bahan zat aktif yang bernama steroid ini. Namun, tidak digunakan untuk memutih wajah. Jadi, steroid pada penyakit-penyakit kelainan kulit itu memang sangat efektif dan sangat manjur karena steroid ini mempunyai sifat antiperadangan. Sehingga pengobatannya itu sangat cepat gitu bila penyakit-penyakit kulit yang seperti beberapa tadi saya sebutkan diberi steroid itu cepat. Namun, yang namanya orang banyak sekali memang disalahgunakan karena yang namanya steroid ini adalah obat yang harus diawasi oleh dokter dan pemberiannya pun harus by resep. Jadi, nggak boleh nih tiba-tiba pakai steroid sendiri dengan dosis tertentu sendiri tanpa diawasi, tanpa anjuran, bahkan tanpa resep dokter itu nggak boleh. Nah, akhir-akhir ini ya sebenarnya sudah lama ya, nggak akhir-akhir ini cukup banyak sekali oknum-oknum tertentu ya. Oknum-oknum tertentu yang memang mencampurkan zat yang bernama steroid ini ke dalam skincare. Sehingga memberikan efek kincong, glowing, cepat putih. Tapi, pemakaian dalam jangka panjang akan menimbulkan berbagai macam efek samping pada kulit kalian ya. Biasanya akan muncul pembuluh darah di wajah kalian ya. Kalau orang awam biasanya nyebutnya, kok kulit kamu sekarang kelihatan ada gurat-gurat ini ya di wajahnya gitu. Lalu, ya yang kedua itu muncul yang namanya kelainan hipertrichosis. Atau munculnya bulu-bulu halus atau rambut-rambut pada area yang biasa dioleskan. Contoh, kumis atau daerah-daerah pelipis ini. Maka, nggak heran kalau misalnya kalian sudah beberapa lama memakai klin tiba-tiba merasa kok wajahku jadi muncul bulu-bulunya. Ya gitu. Lalu yang ketiga, kulit kalian akan menjadi semakin tipis dan merah. Dan selain itu, bisa juga terjadi yang namanya agnesteroid. Apa itu? Bila kalian sudah cukup lama memakai krim yang bersteroid ini, tiba-tiba kalian menghentikannya. Maka akan muncul justru kelainan jerawat yang laku banyak dan wajah kalian tampak sangat rusak. Tuh, serem banget kan? Coba bayangin kalau tiba-tiba kalian yang mengalami ini. Ngeri banget nggak sih? Jadi hancur ya, berasa aduh dunia mau runtuh. Aduh nggak banget ya. Jadi kalian hati-hati banget. Harus cerdas, harus bijak dalam memilih berbagai macam bentuk skincare dan krim-krim malam. Yang akhir-akhir ini sangat merebak banget menjanjikan ini, menjanjikan itu. Dan bahkan mungkin ada ribuan macam di Indonesia yang setiap hari kalau kamu buka sosmed, iklan berbagai macam skincare ada. Jadi kamu harus hati-hati. Yang penting, saran aku, kalau kalian memilih skincare, pastikan kalian harus memilih skincare yang sudah ada notifikasi aman dari BP POM dan ada nomor registrasinya. Karena apabila krim ini ada steroidnya, krim ini tidak akan mungkin lulus uji sertifikasi aman dari halal. Karena sekali lagi aku bilang, steroid ini bukan, karena steroid ini tidak boleh digunakan untuk zat memutih wajah. Karena steroid ini sifatnya adalah obat luar yang dipakai untuk antiperadangan pada berbagai macam penyakit kulit. Jadi BP POM tidak akan mengeluarkan izin edar bila krim itu ada steroidnya. Bagi kalian yang memilih krim namun tidak ada izin edarinya dari BP POM, harus waspada dan hati-hati ya. Siapa tahu krim malam kalian bersteroid. Jangan lupa kalau kalian menemukan ini, tulis ya di kolom komentar apa pengalaman kalian selama ini. Dan yang terpenting nih buat kalian ya, jangan lupa untuk terus merawat diri dengan serangkaian produk-produk yang aman. Jangan lupa selalu bersyukur pada Allah ya, atas apapun yang ada di diri kalian, baik kekurangan maupun kelebihan secara fisik tubuh kalian ya. Karena apapun yang terjadi, itu sudah yang terbaik buat kalian. Dan ingat, ketika kalian selalu bersyukur, akan muncul aura positif pada diri kalian. Sehingga akan menampilkan aura kecantikan alami kalian. Oke, segini dulu ya video dari aku, jangan lupa subscribe. Kalau kalian merasa video kali ini tentang steroid bermanfaat buat kalian, boleh banget di-share ke sahabat, ke teman, ke saudara, ke mantan, atau ke pasangan ya. Boleh banget silahkan. Dan bagi kalian yang mau konsultasi seputar kecantikan, bisa banget DM aku di IG aku, at Yunita Ika Maesari. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax